Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taubat dan Sahabat Islam seluruh dunia Kembali berjumpa kita di Taubat TV Dan jangan lupa subscribe, like, komen yang baik Sehingga bisa menginspirasi kita dari kisah-kisah para mu'alaf yang ada di channel Taubat TV Gentar masyarakat Bali mayoritas memang beragama Hindu Dan Islam dari Allah bisa datang kapan saja Di mana saja dan kepada siapa saja Inilah yang dialami oleh seorang putri raja Yaitu Gusti Ayu Madirai di Denpasar, Bali Masyarakat Bali mayoritas memang beragama Hindu Namun siapa sangka putri mahkota dari seorang raja di Bali Justru memilih jadi mu'alaf dan memeluk agama Islam Putri mahkota itu adalah anak raja pemecutan dan pasar Yang bernama Gusti Ayu Madirai Gusti Ayu Madirai terkena dengan parasnya yang sangat cantik Hingga menjadi kembang kerajaan Para pembesar kerajaan di Bali pun berlema-lema meningkat hati sang putri Nah bagaimana kisahnya? Simak beberapa ulasan yang kita bahas pada channel Taubat TV Beranjak dewasa, Gusti Ayu Madirai akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada raja bangkalan Madura Yang bernama Pangeran Cagra Ninggrat keempat Setelah resmi menikah, Pangeran Cagra Ninggrat keempat Mengajak istrinya kembali ke bangkalan Kedua mempelai dinikahkan secara islami Dan Gusti Ayu Madirai pun menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam Beliau menikah dengan raja bangkalan Madura Yang bernama Pangeran Cagra Ninggrat yang keempat Kata Pak Mangku Bahkan nama beliau pun berubah menjadi Radin Ayu Siti Khotijah Setelah memeluk agama Islam Radin Ayu sangat rajin menjalankan ibadah Terutama soal lima waktu Kala itu Radin Ayu menikah pada umur 27 tahun Sementara Pangeran Cagra Ninggrat keempat berumur lebih dari 55 tahun Pasalnya Radin Ayu merupakan istri keempat Pangeran Cagra Ninggrat keempat Suatu hari ia meminta izin pulang ke Bali Lantaran merindu dengan ayah dan ibunya Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di kerajaan pemecutan Kesempatan ini lantas digunakan Radin Ayu untuk pulang ke kampung halaman Mengerti perasaan sang isteri Pangeran Cagra Ninggrat keempat akhirnya memberikan izin Doa serta 20 orang pengawal pria dan 20 dayandah perempuan Peringkatlah mereka dari bangkalan menuju Jempasar Bali Sampainya di istana pemecutan Radin Ayu tidur di istana Sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan Resmi memeluk agama Islam Radin Ayu pun menunaikan suatu maghrib di kerajaan istana Yaitu merajaan istana Tempat suci umat Hindu Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam Mereka pun menduga Radin Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada raja pemecutan Raja yang juga ayahnya marah dan memerintahkan Radin Ayu di bumi Tidak lama kemudian Patih mengajak Radin Ayu Siti Khadijah ke depan Pura Kepuh Kembar Radin Ayu memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahawa kala itu sedang beribadah menurut bidama Islam Selain itu beliau juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam Karena hal itu akan sia-sia Pakailah cucuk kondil saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih Dan diikat benang tridato Benang tiga warna yakni putih, merah dan hitam Cerita Pak Mangku Radin Ayu meminta patih kerajaan melemparkan cucuk kondilnya ke dada sebelah kiri Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbawa busuk saat meninggal Patih boleh membuang banyaknya sembarangan Namun jika asap dari tubuhnya beraroma harum Radin Ayu meminta sang patih untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat Benar saja, begitu cucuk kondil ditancapkan tubuh Radin Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan aroma harum yang semerpak Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum itu Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya Jenazah Radin Ayu lantas dimakamkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat Sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh Begitu casat Radin Ayu Siti Khotijah dikebumikan Tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau Dicabuti sampai tiga kali pohon itu kerap tumbuh kembali Kakek dan nenek saya mendengar pesan beliau agar pohon di tengah makam dipelihara dengan baik Karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau Melalui pohon ini Allah SWT akan memberi mu'izzat dan rezeki pada umat yang berziarah Cerita Pak Mangku Hingga kini pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjulang tinggi Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taruh rambut Umat Islam pun ramai berkunjung ke makam Radin Ayu Siti Khotijah Inilah singkat kisah Radin Ayu Siti Khotijah Yang berparas cantik di daerah Bali Ya dari cerita Pak Mangku Bahawa dia memeluk agama Islam Dan Mengeluarkan Bau berwangian yang sangat sembar bak saat Hendak dibunuh Allahualam bishawab Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax